Yuk kita mulai aja, tutorial cara membuat ketupat sayur ala Bu Ani Pertama kita masukkan beras plastik ini ke dalam cakang ketupat Gak usah banyak-banyak masukinnya, masukin secukupnya aja, biar bentuknya bagus aja Nah setelah semua berasnya masuk, kita tinggal kukus aja ketupatnya Kita tunggu beberapa saat, nanti juga mateng Sementara kita menunggu, kita buat sayurnya dulu Selamat menikmati pak Wah ketupat sayur, Bu Ani mah gak ada tandingannya, selalu mantap Iya bener banget, saya setiap pagi mesti kesini buat sarapan ketupat sayurnya Bu Ani Alhamdulillah, kalau bapak-bapak suka, semoga rezekinya lancar ya Bu, saya mau pesen dua porsi ketupat sayurnya ya, dibungkus ya Siap bu, sebentar ya saya siapkan dulu Aduh, dari baunya aja udah bikin lapar Bu Ani Beneran wangi banget, bikin nagih Alhamdulillah Bu, kalau wanginya pas, bumbu ini racikan dari nenek saya dulu Rahasianya ada di sampan sama bawang gorengnya Ini Bu, ketupat sayurnya Ini Bu, uangnya pas kan? Terima kasih Bu Patin, semoga puas ya sama rasanya Wah pasti puas Bu, keluarga saya suka banget sama ketupat sayurnya Bu Ani ini Mereka gak mau sarapan yang lain, mereka cuma mau sarapan ketupat sayurnya Bu Ani Ini aja nih, anak saya sampai maksa pengen ikut kesini Saking udah gak sabarnya, pengen makan ketupat sayurnya Bu Ani Hehehe, alhamdulillah kalau gitu Ya sudah, semoga berkah ya buat keluarganya ya Bu Amin Bu Ani, sampai ketemu besok ya Semua stok buat jualan besok udah habis Yaudah, mesti cepet-cepet ke pasar Biar bisa dapat bahan-bahan yang bagus Sekalian cari yang murah, biar untung banyak Hoi Bu Ani, mau ke pasar ya? Iya Bu Susi, stok buat jualan besok udah habis Jadi mau belanja dulu Biasanya sih jam segini bahan-bahannya masih seger Bu Ani, saya penasaran deh Kok bisa sih jualan ketupat sayur laris terus Tiap pagi saya lihat lapaknya banyak banget yang ngantri Hehehe, alhamdulillah Bu Susi Ya kuncinya itu pintar-pintar ngelola bahan baku Selama ini saya selalu bisa ngatur Supaya tetap untung banyak Itu aja sih rahasianya Maksudnya gimana sih Bu, bahannya beda dari yang lain Hmm, ya rahasia dapur Bu Susi Gak semua orang harus tau Hehehe, tapi yang jelas Selama orang-orang suka dan gak ada yang curiga Artinya saya berhasil kan Ih, saya jadi makin penasaran nih Bu Ani Apa bumbunya yang beda Atau cara masaknya Pokoknya yang penting pelanggan suka Dan balik lagi besok Udah deh saya buru-buru ke pasar nih Takut kehabisan barang bagus Oke Bu Ani, nanti kalau ada waktu ajarin saya ya Siapa tau jualan saya juga bisa seramai punya Bu Ani Hehehe, insya Allah Bu Susi Yang penting semangat ya Saya jalan dulu ya Hati-hati ya Bu Wah, sayuran busuknya banyak banget Lumayan ini buat stok 2-3 harian Gak perlu beranjal lagi Buat apa Bu ngambilin yang udah busuk kayak gitu Eh, kodok-kodok-kodok Ah, si Bapak mengagetin aja Ini saya ngambil sayuran busuk Buat pakan tenak saya Pak Gak apa-apa kan kalau saya ambilin Pak Daripada kebuang Oh iya-iya, bener juga ya Ambil aja yang banyak Bu Ini bawang sama cabai pesanan ibu 1 kilo bawang, 1 kilo cabai Totalnya 50 ribu Ini uangnya, pas ya Pak Iya Bu, makasih ya Hehehe, untung aja dia gak curiga Sekarang tinggal beli berasnya deh Pak, pesanan saya udah siap kan? Sudah Bu, ini satu karungnya sesuai pesanan ya Ini uangnya, harganya masih sama kan 200 ribu Tolong nanti diantar ke rumah saya ya Siap Bu, nanti saya antar Jangan khawatir ya Kalau berasnya sudah sampai Tinggal ngeracik aja Gak ada yang curiga Besok jualan ketupat sayur Pasti laris lagi Yuk kita mulai aja Tutorial cara membuat ketupat sayur Ala Bu Ani Pertama, kita masukkan beras plastik ini Kedalam cakang ketupat Gak usah banyak-banyak masukinnya Masukin secukupnya aja Biar bentuknya bagus aja Nah, setelah semua berasnya masuk Kita tinggal kukus aja ketupatnya Kita tunggu beberapa saat Nanti juga mateng Sementara kita menunggu Kita buat sayurnya dulu Sayur-sayuran yang udah busuk ini Gak usah dicuci Langsung aja kita potong-potong Biar hemat air dan hemat waktu Kalau ada ulatnya mah Gak apa-apa Itu mah bagus Biar rasanya tambah gurih Tidak Wah, lihat nih Ketupat sayurnya udah jadi Tampilannya persis Kayak ketupat sayur pada umumnya Gak akan ada yang bakal tau Ini pake beras plastik dan sayur busuk Besok jualan saya pasti laris manis Orang-orang gak akan sadar Mereka makan beras ketupat Dari beras plastik Sama sayur busuk Kalau masalah kesehatan mah Saya gak peduli Yang penting saya untung gede Kok rasa ketupat sayurnya agak aneh ya? Kayak asem gitu Apa cuma perasaan saya aja ya? Mama, mama Mama kenapa kok diem aja? Enggak, enggak apa-apa sayang Ayo lanjutin lagi makannya Bu Ani Ini saya bayar ketupat sayurnya Dua porsi ya Totalnya jadi 20 ribu kan? Oh, iya bu Makasih ya Bu Ani Kok ketupat sayurnya rasanya agak beda Dari biasanya Ada rasa asemnya Terus teksturnya juga agak aneh Ketupatnya kayak kental Tapi gak enak itu Apa memang lagi ganti resep? Ah, masa sih bu Mungkin cuma perasaan aja Cuaca belakangan ini kan memang panas Mungkin itu yang bikin rasanya beda Aduh Bupatin mulai curiga lagi Jangan sampai rahasia saya terbongkar Ini bahaya Oh gitu ya bu Yaudah mungkin cuma perasaan saya aja kali Terima kasih ya Saya sama anak saya pamit dulu Iya bu Hati-hati di jalan Salam ya bu Buat keluarga di rumah Aduh Untung cuma gitu doang curiganya Kalau sampai ketahuan Saya pakai belas plastik Sama sayur busuk Bisa bahaya nih Bisa-bisa Saya diamuk warga Bu Saya beli ketupat sayurnya ya bu Satu porsi Saya juga mau ya bu Dua porsi Kok kamu makannya banyak banget sih sayang Emang perut kamu bisa nampung semuanya? Ya bisa dong Emangnya kalau aku makannya banyak Kenapa? Kamu mau bilang kalau aku gendut? Uduh Enggak dong Pacar aku tuh gak gendut Kamu tuh gemoy Emang Kamu bisa aja sih Aduh Bocil jaman sekarang Masih kecil aja udah pacaran Yaudah sebentar Ibu buatin dulu ya Kalian tunggu aja disana Hahaha Enak banget Hidup kalau pinter Duit ngalir terus tiap hari Siapa yang nyangka Kalau saya jualan ketupat sayur Dari belas plastik Sama sayur busuk Tapi tetap laku keras Rejeki itu emang ada aja jalannya Walaupun tadi bupatin sempet curiga Suara rasa ketupat sayurnya Tapi saya bisa mengendalikan semuanya Ah dasar orang kampung Gampang banget dibohongin Kalau gini terus kan Saya bisa cepet kaya Hahaha Suara apaannya dari dapur? Jangan-jangan ada tikus Saya cek aja deh Takutnya juga ada maling Loh kok jadi banyak tikus begini? Dari mana soalnya tikus-tikus ini? Hush, hush Pergi kalian Pergi tikus-tikus nakal Apa-apaan ini? Tikus-tikus kampungan Seenaknya masuk ke dapur Pergi sana pergi Ah Pergi kamu tikus kotor Ah Astaga Gak bisa begini terus Ini dapurku bukan kandang tikus Dasar tikus-tikus siangan Aku harus usir semua tikus-tikus ini Kalau sampai ketahuan orang Bisa gawat Bu Bapak perhatikan ibu ngelamun terus Ada apa bu? Jualan ibu gak rame ya hari ini Jualan ibu rame pak Terus kenapa? Biasanya ibu cerita ke bapak Tentang semuanya Apalagi kalau jualannya ibu lancar Beuh Bawel banget Tapi kok ini ibu malah diem aja sambil ngelamun Ada apa ya? Ada yang ibu pikirin? Bapak tau gak? Tadi di dapur banyak banget tikus pak Loh kok bisa bu? Jangan-jangan Ini adalah azab untuk ibu Kan? Bapak udah bilang ke ibu Tapi ibu malah gak nurut Gak mungkin itu aja pak Itu cuma kebetulan Yaudah Sekarang kita tidur ya bu Suara apaan sih? Risik banget Hah? Kok tikusnya muncul lagi? Kenapa tikusnya malah makin banyak? Pak Bangun pak Bangun Ada apa sih bu? Ganggu bapak aja Pak Usir semua tikus-tikus itu Ibu takut pak Loh kok tikusnya jadi banyak begini? Aduh Udah Gak usah banyak tanya Buruan usir Lush Lush Pergi kalian Lush Tikus nakal Aduh Sakit pak Kenapa bapak malah pukul kaki ibu? Ya maaf Gak sengaja bu Aduh Kaki ibu sakit banget pak Cepet pak Bawa ibu ke rumah sakit Tenang bu Kita beresin ini dulu Sekarang ibu isi rat dulu ya Baru kita ke rumah sakit Ibu Pegang tangan bapak ya Ayo Bapak bantu ibu ke kasur Dok Gimana keadaan istri saya? Parah gak dok? Istri anda mengalami jedera yang cukup serius Bagian tulang kakinya ada yang retak Dan ada memar yang cukup besar Pak Ibu gak tau Kalau tikus bisa bikin masalah sebesar ini Iya bu Kita harus lebih hati-hati ke depannya Kira-kira berapa lama dok Istri saya akan pulih? Mungkin sekitar satu bulan pak Selama masa pemulihan Ibu Ani perlu isi rat total Dan menjalani fisioterapi Satu bulan? Pak Ibu gak bisa Kalau gak jualan selama satu bulan pak Tenang ya bu Kita bisa atur semuanya Kesehatan ibu yang paling penting Selain itu Ibu juga harus menghindari aktivitas berat Saya akan berikan resep obat Untuk mengurangi rasa sakit Dan mempercepat pemulihan Terima kasih dok Apakah ada hal lain yang perlu kami perhatikan? Iya Pastikan Untuk selalu memeriksa Kondisi kaki ibu Jika ada pembengkaan Atau kemerahan yang tidak normal Segera bawa kesini lagi ya Pak Kalau ibu gak bisa jalan Gimana caranya ibu jualan? Gimana kalau semua pelanggan ibu pada kabur pak? Ibu gak usah mikirin itu dulu ya Sekarang ibu fokus aja sama kesembuhan ibu Iya bu Benar kata suami ibu Untuk sekarang yang terpenting ibu harus fokus pada pemulihan Jualan itu bisa diatur Tapi kesehatan tidak bisa ditunda Kita hadapi ini bersama bu Bapak akan ada di samping ibu Selama proses penyembuhan ibu Dokter Isi saya udah boleh pulang belum? Sudah pak Kalau gitu saya pamit dulu ya pak Bu Loh Uang kok? Uang kok? Pak Usir tikus-tikus itu Mereka sedang memakan semua uang-uang ibu Iya bu Bapak akan usir mereka sekarang Tadi bapak udah beli semprotan serangga bu Rasain nih Tikus-tikus nakal Ayo pergi kalian Loh pak Kok tikusnya malah makin banyak Ini gak masuk akal pak Kita harus cari bantuan orang pintar Sebelum semuanya hancur Iya bu Kita minta tolong aja sama kakek Ridwan Dia akan sesepuk kampung kita Dan mungkin tahu cara mengusir tikus ini Iya pak Ibu setuju Siapa tahu kakek Ridwan punya ramuan Atau ilmu untuk mengatasi masalah ini Ibu udah gak bisa tenang lagi pak Ayo ibu Kita harus segera ke rumah kakek Ridwan Semakin lama kita tunggu Semakin banyak tikus yang datang Tapi pak Kalau kita pergi Bagaimana dengan uang-uang itu? Tikus-tikus ini Bisa saja menghabisi semua uang Yang sudah ibu kumpulkan Dengan susah payah pak Kita ambil aja Uang yang masih bisa kita selamatin bu Yang penting kita cepat keluar dari sini Uangku hanya tersisa sedikit Yang bisa kuselamatkan Tenang ya bu Kita bisa cari uang lagi Yang penting kita selamat Ayo kita segera ke kakek Ridwan Kakek Ridwan Saya gak tahu harus gimana Rumah saya penuh tikus Tolong saya kek Apa yang terjadi padamu itu Bukan tanpa sebab Itu adalah azab dari kecuranganmu Maksud kakek Ridwan apa? Apa jangan-jangan Dia sudah tahu Kalau saya berjualan curang Tapi dia tahu dari siapa? Kamu sudah berjualan curang Ani Kamu berjualan ketupat sayur Menggunakan beras Plastik Dan sayur pusuk Kamu sudah merugikan banyak orang Bagaimana kakek bisa tahu? Apakah ada yang melapor? Mungkin kamu pikir selama ini Kamu aman Ani Dan tidak ada yang mengetahui kebohonganmu Tapi ingat Sepandai-pandainya kamu menyimpan bangkai Pasti akan tercium juga Tapi saya cuma cari untung kek Setiap orang jualan juga ingin untung Biar hidup mereka lebih baik Lalu Dari mana asal tikus-tikus itu? Kenapa mereka bisa tahu Kalau saya berjualan curang? Tidak penting dari mana tikus-tikus itu berasal Tapi Tikus itu adalah tanda dari dosa-dosa yang kamu perbuat Mereka datang untuk mengingatkanmu Jadi Maksud kakek Ini adalah peringatan untuk saya Betul Setiap tindakan ada konsekuensinya Kembalilah ke jalan yang benar Hentikan kebohongan dan mulailah jujur Kek, istri saya memang salah Tapi kami ingin memperbaikinya Kami butuh cara untuk mengatasi tikus-tikus ini Kamu harus membersihkan hatimu Jika hatimu bersih Tikus-tikus itu akan pergi Lakukan hal-hal baik Bantu tetangga dan kembalikan kepercayaan mereka Baik kek Saya akan berusaha untuk memperbaiki semuanya Terima kasih Untuk bimbingannya Bu Susi udah denger belum Katanya Bu Ani kena ajab Ajab gimana maksudnya Di rumahnya jadi banyak tikus Semua itu gara-gara dia berjualan curang Ketupat sayurnya pakai beras plastik dan sayur busuk Untung aja Saya sama keluarga saya gak kenapa-napa Kalau sampai terjadi sesuatu sama keluarga saya Saya bakal tuntut dia Maafkan saya Bupatin Selama ini Saya sudah berjualan curang Ketupat yang saya jual itu Memang pakai beras plastik dan sayuran busuk Saya minta maaf banget Saya sebenarnya gak mau maafin kamu Bu Ani Tapi melihat kondisi kamu Dan usaha kamu buat minta maaf Saya maafin kamu Ini bukan hal yang mudah tau buat saya Terima kasih Bupatin Ini uang Untuk mengganti kerugian ibu Terima kasih Bu Ani Tapi inget ya Bu Jangan diulangi lagi Kehidupan kita juga berharga Kita semua berhak dapat yang terbaik Inget ya Bu Jangan pernah nipu orang Hanya demi mendapatkan keuntungan Bu Kepercayaan itu mahal Bu Iya Saya janji Saya juga bakal berhenti berjualan Dan fokus untuk memperbaiki diri Semoga ini jadi pelajaran berharga ya Bu Ani Kita semua bisa jatuh Tapi yang terpenting adalah Bagaimana kita bangkit kembali Terima kasih Bu Susi Saya akan berusaha keras untuk jadi lebih baik Dan mulai sekarang Tak akan ada lagi kecurangan Bu Bapak buang tikus-tikus ini dulu ya Mereka udah bikin masalah banyak Iya Pak Aku harus berhenti curang Harus ganti rugi ke pelanggan Mereka berhak dapat yang terbaik Bukan barang busuk dan beras plastik Mulai sekarang Aku akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi Aku tidak mau mengulangi kesalahan yang sama Ini saatnya aku bertobat Aku akan mulai dengan mengembalikan uang mereka Aku akan minta maaf Dan memperbaiki semua ini Ini adalah awal baru Tak ada lagi kecurangan Hanya kejujuran Yang akan membawaku maju